PENYEBAP SERINGNYA MATI LAMPU Penyebab seringnya mati lampu, PLN berhubung pepohonan masih banyak yang dekat dengan kabel, kami mohon maaf. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, penyebab seringnya mati lampu, PLN dikarenakan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan, masih banyaknya arus listrik yang berdekatan dengan pepohonan dan perkebunan, seperti kelapa sawit dan karet di sepanjang jalan, sehingga monyet juga bisa penyebab kematian lampu. Hal ini dikatakan manajer PLN Ranting Kota Pinang, Dimas Wibowo kepada wartawan di kantornya ketika dikonfirmasi pada Jumat 3 April 2024, jam 17 sore WIB, Biar jelas dulu wilayah PLN Ranting Kota Pinang, 800 km seluruhnya mulai dari Sisumut Desa Sampan, Desa Marasonja, Silangkitang, Teluk Panji, kemudian sampai Sindur, Aekraso, kemudian sampai Simpang Kanan, Ini kesemuanya yang dilalui kabel listrik dan pohon rentan kayu milik masyarakat, yang dekat dengan kabel, jadi kalau petugas kita melakukan pembersihan sering terkendala karena masyarakat pemilik kebon itu tidak mengizinkan, jadi kami mohon maaf kepada semua pelanggan, yang belum sepenuhnya terrealisasi akibat gangguan tersebut. Kemudian juga di sekitaran areal perkebunan, juga apabila petugas kita mau membersihkan harus terlebih dahulu memberi tahu ke perusahaan tersebut, itu pun harus menunggu izin dari pihak perusahaan tertinggi. Padahal yang jelas kalau sudah ranting kayu berdekatan dengan kabel listrik itu, maka ada juga monyet yang sering lewat dan melompat-lompat dari pohon itu ke kabel, sehingga itu juga penyebabnya bisa mati lampu, katanya. Jadi melalui teman-teman media ini tolong bantu kami mensosialisasikan masalah ini agar masyarakat dapat memberi izin ketika petugas kami melakukan pembersihan atau penebangan ranting yang dekat kabel PLN. Kalau soal trafo dan lain-lain tidak ada penyebab, yang penting agar masyarakat memberi izin itulah harapan kami. Asapun soal petugas kami lengkap turun apabila ada mati lampu, karena setiap kami melakukan perbaikan, yaitu lampu pasti mati, namun dua hari sebelumnya sudah kami kabari melalui media sosial, jadi ini kesemuanya penyebab mati lampu 40% karena pepohonan, dan 40%-nya dari monyet-monyet yang berkeliaran, 20%-nya kadang itulah perbaikan yang kami lakukan, pungkasnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Perwakilan Global Expos TV, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Laporan Kepala Perwakilan Sangat bisa menjadi potensi terjadinya gangguan yang menyebabkan padamnya listrik. Maupun hewan yang merompat ke jaringan PN, itu pun sangat berpotensi untuk menjadi penyebab padamnya listrik. Seperti itu, Pak. Upaya yang dilakukan pihak PLN, Pak. Upaya yang dilakukan pihak PLN, kami telah melakukan penerbangan pohon secara masif, dengan melibatkan juga masyarakat, dengan tokoh masyarakat juga, kami memohon izin agar bisa melakukan penerbangan pohon yang mana kita ketahui bersama di Laguan Batu Selatan ini, dominan ditanami pohon-pohon produktif ya, sehingga tidak bisa langsung ditebang. Melainkan harus kita memohon izin dulu kepada pemilik pohon tersebut. Sejauh ini ada penerbangan? Sejauh ini, kami masih mengharapkan kepada masyarakat, khususnya di Laguan Batu Selatan, atau yang menjadi pelanggan PLN Kota Pinang, apabila kami melakukan pengersian jaringan dari pohon agar tidak menjadi sarana hewan melompat, harapan kami diberikan izin oleh pemilik pohon agar pelayanan kelistrikan tidak terganggu, sehingga proses kegiatan masyarakat juga bisa berjalan dengan lancar. Bum, terkait keluhan masyarakat, Bum, yang peralatan elektroniknya rusak, Bum, gara-gara alis yang sering padan nyala ini, Bum, ya? Bum, jika peralatan listrik rusak gara-gara PLN Padang, hal tersebut perlu dilakukan tinjauan kembali, apakah memang gara-gara listrik, atau gara-gara umur peralatan, atau yang lainnya, Bum, ya? Bum, dengan siapa? Bum, dengan Dimas, manajer PLN Kota Pina. Bum, tadi ini menangani berapa informasi jaringanmu? Kalau jangkauan kerja PLN Kota Pina, selamat datang di belufkan mata,ENA, Bum, ya? ketikaeputatan laluan tersebut not parfait,